Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bersama saya Eka Rahmawati dari SMP Negeri Tiga Luttinggo mengajak kalian belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial materi kelas 7 semester 2. Anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah foko bahasannya tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sedangkan subfoko bahasannya adalah permintaan dan penawaran. Ada pun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan dengan belajar materi permintaan dan penawaran dan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran 2. Agar siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 3. Agar kalian dapat menjelaskan bunyi hukum permintaan dan penawaran dan tujuan yang keempat adalah agar kalian bisa membuat kumpah permintaan dan penawaran dengan keliling. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak, kita masuk pada materi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, anak-anak, ternyata dalam permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kedua, yaitu harga barang pengganti dan barang pelengkap. Yang disebut barang substitusi dan barang komponit. Faktor selanjutnya adalah pendapatan masyarakat, kemudian selera masyarakat. Selanjutnya adalah harapan masa depan dan tingkat intensitas kebetulan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Anak-anak yang saya sayangi, ternyata dalam permintaan memiliki dua macam. Yang pertama adalah permintaan menurut subjeknya. Yang kedua adalah permintaan menurut daya beli. Anak-anak, kalau menurut subjeknya, permintaan itu ada dua macam. Yaitu permintaan individu dan permintaan kelompok. Apa yang membedakannya? Kalau permintaan individu adalah permintaan per orang atau pribadi. Masih-masih permintaannya berbeda-beda. Sedangkan, kalau permintaan kelompok adalah gabungan dari permintaan pribadi. Di mana biasanya permintaan itu adalah sama dan sering disebut dengan permintaan pasal. Nah, sekarang bagaimana dengan permintaan menurut daya beli? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud daya beli, anak-anak? Ya, daya beli adalah kemampuan untuk membeli dari konsumen. Kalau menurut daya belinya, maka permintaan itu ada tiga macam. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Ketiga, permintaan akal seluruh. Apakah yang membedakan ketiganya, anak-anak? Ternyata, kalau permintaan efektif, itu adalah permintaan yang didasarkan dengan daya beli konsumen. Kemampuan membeli dari konsumen. Sedangkan, kalau permintaan potensial adalah permintaan yang disesuaikan daya beli konsumen, mampu membeli, tetapi belum melakukan transaksi. Nah, permintaan yang ketiga, permintaan absolut. Yaitu permintaan yang tidak didasarkan dengan daya beli konsumen. Artinya, konsumen tidak mampu membeli. Selanjutnya, anak-anak, ternyata dalam permintaan ada hukumnya. Apakah bunyi hukum permintaan? Apakah kalian ada yang tahu? Bunyi hukum permintaan adalah, jika harga barang dan jasa itu tinggi, maka jumlah barang atau jasa yang diminta atau ingin dibeli konsumen akan sedikit atau rendah. Nah, sebaliknya, jika harga suatu barang itu rendah, maka semakin tinggi atau banyak jumlah barang yang akan diminta atau diberi oleh konsumen. Itulah bunyi hukum permintaan. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel permintaan ini, di sini ada harga barang dan jumlah barang yang diminta. Dari tabel tersebut, akan ditampilkan ke dalam grafik berikut ini. Pada saat kita membuat kurva permintaan, atau grafik kurva permintaan, kita harus membiarkan garis vertikal. Di mana, garis vertikal ini disebut garis T, yang menunjukkan harga barang. Kita siapkan garis ini dan pastikan titik-titik harga barangnya. Kemudian, anak-anak, kita juga menyiapkan garis horizontal. Di mana, garis horizontal ini adalah garis K, yang menunjukkan jumlah barang yang diminta. Pada saat kita membuat kurva atau grafik ini, kita mulai dari titik 0. Penulisan harga barang dan jumlah barang dimulai dari nilai yang terkecil dari tabel. Nah, inilah anak-anak kurva permintaan. Di mana, dari titik-titik jumlah barang dan harga barang tadi, kita pertemukan dan terbentuklah kurva permintaan. Kurva permintaan ini dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Anak-anak yang saya sayangi, kalau tadi kita sudah belajar tentang permintaan, lalu bagaimana dengan penawaran? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan penawaran, anak-anak? Ya, kalau permintaan tadi itu dari konsumen, sedangkan kalau penawaran itu dari pihak produser. Apa yang dimaksud dengan penawaran, anak-anak? Ya, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak yang saya sayangi, dalam penawaran ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktor-faktornya? Ternyata faktor-faktornya ada empat. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah biaya produsi. Yang kedua adalah tingkat teknologi. Faktor yang ketiga adalah faktor yang sifatnya non-ekonomis. Faktor yang keempat adalah harapan mencari laba. Nah, anak-anak selanjutnya, dalam penawaran juga dapat digolongkan menurut subjeknya, ada dua macam penawaran, yaitu penawaran individu dan penawaran kelompok. Penawaran individu adalah penawaran pribadi masing-masing orang. Sedangkan penawaran kelompok yang sering disebut dengan penawaran pasar adalah bergabungan dari penawaran individu. Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit atau kecil jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, itu adalah bunyi hukum penawaran. Anak-anak, selanjutnya, bagaimana hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang akan ditawarkan? Ini akan tergambar dalam suatu grafik yang namanya kurpa penawaran. Anak-anak perhatikan pada tabel berikut ini. Pada tabel ini, ada tabel tentang penawaran suatu barang. Nah, ada data harganya dan ada data berapa jumlah barang yang menawarkan. Dari tabel ini, akan kita buat grafiknya. Sebelum kita membuat grafik kurpa penawaran, kita siapkan garis vertikal dan garis horizontal. di mana garis vertikal ini disebut garis P, yaitu yang menggambarkan tentang harga barang. Sedangkan, garis K ini adalah menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Jika kita lihat grafik ini, maka bisa kita lihat bahwa bentuk kurpa penawaran bergerak dari kanan bawah ke kanan atas. Jadi, anak-anak hubungan antara jumlah barang dengan harga barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen adalah berbanding tertentu. Anak-anak yang saya sayangi dari pelajaran kita hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Sedangkan, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera masyarakat, jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, harapan masa depan, dan tingkat intensitas kebutuhan. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, tingkat teknologi, faktor non-ekonomis, dan harapan mencari laba. Duni hukum permintaan, semakin tinggi harga, suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang akan diminta atau dibeli oleh konsumen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi jumlah barang atau jasa yang akan diminta atau dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, bunyi hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, maka semakin tinggi pula harga atau jumlah barang yang akan diberikan produsen kepada konsumen. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa rendah, maka semakin sedikit pula jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan produsen kepada konsumen. Kurpa permintaan adalah hubungan antara jumlah barang dengan barang yang akan diminta oleh konsumen. Kurpa permintaan berbanding terbalik. hubungan antara jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan produsen kepada konsumen tergambar dalam grafik yang namanya grafik kurpa penawaran. Di mana hubungan antara harga barang dan juga barang ditawarkan produsen kepada konsumen itu berbanding terbalik. Itulah, anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. di lain topik bahid daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!